Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam unta siastu, namo budaya, salam kebajikan. Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman semua. Selamat datang dalam webinar yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat atau LSM dengan tema peran pemerintah dan perusahaan dalam mengharuskan pengangkatan hak asasi manusia pada sektor teknologi digital di Indonesia. Perkenalkan, saya Putri, saya akan memandu diskusi kita pada siang hari ini. Namun sebelum kita memulai diskusi, teman-teman mari kita dengarkan terlebih dulu sambutan dari Direktur Eksekutif LSM, Mahjidi Jafar. Mas Jidi, saya persilakan. Ya, terima kasih Mbak Putri. Sebelumnya, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Haji Rati, Direktur Kerjasama Hak Asasi Manusia di Direkturat Jenderal HAM, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Karena dalam diskusi ini juga bergabung Ibu Isabel Ebert dari Kontor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB untuk proyek bisnis dan teknologi. Lalu kemudian yang saya hormati juga Mas Ruben Sumigar dari OVO, PT Visionet Internasional. Dan kemudian juga rekan-rekan semuanya dari LSM yang nanti juga akan memberikan paparan terlebih dahulu di dalam diskusi pada kesempatan siang hari ini yang akan diwakili oleh Mbak Alia Yovira, salah satu peneliti di LSM. Terima kasih juga Mbak Putri dari Tempo yang sudah bersedia untuk kemudian memoderasi proses diskusi pada kesempatan siang hari ini. Semoga nanti diskusinya bisa berjalan dengan lebih intensif, lebih menarik dan banyak hal yang bisa kita gali dari proses diskusi ini untuk kemudian melihat sejauh mana kira-kira interkorelasi antara rencana pengembangan strategi nasional bisnis anak asis manusia di Indonesia dengan kebijakan atau ekosistem kebijakan teknologi digital di Indonesia. Sebagai mana kita ketahui saat ini pemerintah Indonesia nanti Bu Haji Rati mungkin bisa memberikan gambaran yang lebih utuh tentang proses penyusunan strategi nasional bisnis dan hak asasi manusia yang dikoordinir oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai bagian dari upaya mengaplikasikan prinsip-prinsip panduan PBB tentang bisnis dan HAM tahun 2011 yang menekankan pada tiga pilar implementasi terkait dengan kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia melalui berbagai proses penciptaan kebijakan, lalu kemudian yang kedua terkait dengan bagaimana mendorong perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia dan bagaimana kemudian yang ketiga ada satu mekanisme pemulihan yang efektif yang disediakan baik oleh perporasi, oleh perusahaan maupun kemudian yang difasilitasi oleh negara untuk memastikan hadirnya pemulihan bagi pengguna, bagi warga, bagi konsumen dari dampak-dampak pelanggaran hak asasi manusia yang mungkin terjadi dari suatu operasi bisnis Nah bicara tentang teknologi informasi dan komunikasi, bicara tentang teknologi digital hari ini mungkin kita lebih banyak mendiskusikan perihal yang terkait dengan misalnya bagaimana mendorong korporasi terutama korporasi digital untuk melindungi data-data pribadi yang mereka proses sebagai core inti dari bisnis proses yang dikembangkan dalam konteks ekonomi digital atau kemudian bicara tentang misalnya salah satunya adalah content moderation yang erat kaitannya dengan bagaimana perlindungan kebebasan berekspresi tetapi mungkin hari ini melalui prinsip-prinsip panduan PBB tentang bisnis anak asasi manusia kita bisa mengkerangkakan secara lebih komprehensif untuk melihat kira-kira sejauh mana apa korelasi antara penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam konteks operasi dari industri digital secara lebih menyeluruh tidak hanya semata-mata bicara misalnya terkait dengan perlindungan terhadap hak atas privasi pengguna lalu kemudian bicara tentang misalnya bagaimana memastikan perlindungan kebebasan berekspresi atau penikmatan kebebasan berekspresi salah satunya adalah hak atas informasi dari pengguna nah nantinya proses ini mungkin akan bisa dilihat secara lebih utuh di dalam pengembangan strategi nasional bisnis dan HAM nah hari ini tentu kita juga mengikuti bagaimana proses perdebatan satu implementasi dari peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 5 tahun 2020 yang disitu ada sejumlah aspek yang diatur mulai dari hal-hal terkait dengan kewajiban pendaftaran bagi platform digital atau penyelenggara sistem elektronik kemudian bicara tentang kewajiban atau liability terkait dengan content moderation lalu kemudian bicara tentang penyediaan akses data ya untuk kepentingan penekakan hukum dan kepentingan pengawasan selain itu juga di DPR masih dalam proses pembahasan rancangan undang-undang pelindungan data pribadi maupun juga kemudian munculnya usul inisiatif dari pemerintah untuk melakukan amendemen kembali terhadap undang-undang informasi dan transaksi elektronik nah proses ini semua tentu menjadi satu hal yang cukup menarik karena memiliki keterkaitan erat tentang bagaimana nantinya prinsip-prinsip hak asasi manusia akan diintegrasikan akan diadopsi, akan dijadikan sebagai acuan sebagai pendekatan ketika melakukan proses formulasi atas berbagai rencana untuk memperbarui sejumlah kebijakan tersebut bagaimana kemudian negara akan hadir memastikan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks pemanfaatan teknologi digital dimana kemudian harapannya ketika suatu regulasi lahir suatu legislasi lahir itu justru tidak menekankan pada aspek-aspek yang bersifat pembatasan atau kemudian justru merestriksi hak asasi manusia dari pemanfaatan teknologi digital itu sendiri karena tentu kita tahu bahwa internet itu diciptakan sebagai salah satu instrumen yang sangat-sangat memberdayakan bahkan di dalam sejumlah laporan yang dikeluarkan oleh PBB dikatakan bahwa internet adalah instrumen kunci di dalam penikmatan hak asasi manusia sehingga melihat internet tentu tidak kita tempatkan sebagai sebuah instrumen kejahatan tetapi sebagai instrumen yang memberdayakan oleh karenanya kemudian pendekatan yang mesti dikembangkan adalah pendekatan bagaimana memastikan dia memberikan banyak kesempatan dan peluang bagi warga, bagi masyarakat, bagi manusia untuk kemudian memenuhi hak-hak asasi manusianya nah yang kedua tentu dalam konteks pilar penghormatan dari korporasi terhadap asasi manusia kita juga ingin mendorong bahwa dalam operasionalisasi perusahaan digital terutama bagaimana aspek-aspek asasi manusia itu bisa dilekatkan secara baik dari awal proses dilakukan human rights impact assessment proses due diligence dan seterusnya sehingga kemudian juga diharapkan dampak yang mungkin terjadi dampak pelanggaran hak asasi manusia yang mungkin terjadi dari operasi perusahaan juga bisa diminimalisir bagaimana kemudian misalnya di dalam pengembangan kebijakan internalnya sudah secara baik mempertimbangkan aspek-aspek dan prinsip hak asasi manusia dan terakhir bicara tentang pemulihan tentu ini menjadi satu problem dan tantangan penting hari ini kita melihat sejumlah insiden kebocoran data pribadi misalnya yang terjadi yang terutama melibatkan sektor swasta kita belum menemukan satu model pemulihan yang efektif yang bisa diakses oleh subjek data sebagai pengguna, sebagai konsumen termasuk juga problematika di dalam undang-undang perlindungan konsumen sendiri yang memang belum secara baik memberikan respon terhadap kecepatan inovasi teknologi digital yang kemudian mengubah landscape transaksi dalam konteks relasi antara pelaku usaha dengan konsumen atau dengan warga nah nanti teman-teman peneliti di ELSAM akan memberikan gambaran yang lebih detail kira-kira apa saja apa landscape persoalan dan peluang untuk kemudian mendorong mengadopsi prinsip-prinsip panduan PBB untuk bisnis dan akasis manusia dalam sektor teknologi digital di Indonesia dan harapannya nanti bisa diperdalam dengan catatan dan masukan terutama dari Ibu Isabel Ebert maupun juga dari Ibu Haji Rati dan juga pengalaman praktis rekan-rekan di korporasi di perusahaan yang nanti akan diwakili oleh Mas Ruben Suminggar sekali lagi terima kasih kepada seluruh narasumber Ibu Isabel Ibu Haji Rati lalu kemudian Mas Ruben dan juga Mbak Alia yang nanti akan mewakili ELSAM untuk memberikan paparan terima kasih juga atas partisipasi rekan-rekan semuanya di dalam diskusi pada kesempatan siang hari ini selamat berdiskusi semoga bermanfaat dan selamat siang Assalamualaikum Wr. Wb baik, terima kasih Mas Judy atas sambutannya ya teman-teman tadi Mas Judy sudah juga para pembicara nanti akan mengenalkan dikit lagi secara singkat para pembicara kita pada siang hari ini yang pertama ada Mbak Alia Yofira peninggi PLSAM selamat siang Mbak Alia selamat siang Mbak Alia masih nyet ya oke nanti setelah Mbak Alia paparan akan ada tiga penanggap yang pertama Dr. Isabel Ebert dari United Nations Office of the High Commissioner of Human Rights spesifiknya Dr. Isabel ini adalah advisor untuk bisnis technology project OHCHR Dr. Isabel di Swiss ya selamat pagi selamat pagi Dr. Isabel selamat pagi selamat pagi selamat pagi dan yang terakhir saya ucapkan selamat datang juga kepada Mas Ruben Sinigar Data Presiden Omserwit dari Ophoblock selamat siang Mas Ruben selamat siang Mbak Budiarty oke teman-teman diskusi akan kita mulai sebentar lagi saya akan menjelaskan sedikit diskusi ini berlangsung dalam bahasa Indonesia dan kami menyediakan juru bahasa isyarat bagi Anda yang memerlukan akan ada interpreter yang menerjemahkan diskusi ini untuk Isabel dan sebaliknya teman-teman juga dapat mengklik tombol interpretation pada saat nanti Dr. Isabel menyampaikan paparannya jika ada pertanyaan untuk berbicara saya persilahkan untuk langsung mengetik di kolom Q&A sertakan nama dari institusi Anda pembicara juga dapat langsung menjawab jika tidak sempat menanggapi secara live setiap pembicara memerlukan waktu 15 menit untuk menyampaikan paparan dan setelah itu kita akan masuk prosesi tanya-jawab kurang lebih 30-40 menit baik kita langsung saja yang pertama saya akan persilahkan Mbak Alia dari Elstam untuk menyampaikan paparannya tentang kaitan teknologi digital dan hak asasi manusia bagaimana dampak resiko dari pertumbuhan ekonomi digital terhadap pemenuhan HAM di Indonesia serta apakah sebijakan dan regulasi di Indonesia saat ini sudah mampu untuk menurutasi dan menanggulangi dampak dari resiko tersebut silahkan Mbak Alia terima kasih banyak terima kasih banyak atas kesempatannya Mbak Udri pertama-tama Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung dalam diskusi pada kesempatan siang hari ini terima kasih banyak kepada narasumber lainnya yang sudah juga meluangkan waktu untuk berdiskusi saya mohon izin sebentar untuk share paparannya oke sebentar oke semoga sudah terlihat paparannya sudah Mbak Alia oke terima kasih jadi pada kesempatan siang hari ini saya Alia mewakili tim peneliti AlSAM akan memaparkan mengenai hasil penelitian kami terkait penerapan prinsip-prinsip panduan bisnis dan HAM dalam sektor teknologi digital di Indonesia yang merupakan studi dasar sebenarnya terkait implementasi UNGP di Indonesia khususnya di sektor teknologi digital jadi sebagai latar belakang mungkin kita sudah ketahui bersama bahwa perkembangan dari ekonomi digital di Indonesia ini sangat melaju pesat sekali semua sektor mengalami pertumbuhan sebesar dua digit pada tahun 2021 dengan platform e-commerce salah satunya yang menjadi pendorong utama dari perkembangan ekonomi digital di Indonesia namun di sisi lain tentunya dengan perkembangan yang sangat pesat itu banyak juga dampak-dampak yang sebenarnya kemudian berdampak pada hak asasi manusia kita baik sebagai konsumen maupun sebagai warga negara Indonesia nah dalam diskusi siang hari ini kita akan kemudian berdiskusi lebih lanjut bagaimana melihat dampak-dampak tersebut dan menanggulanginya dengan menggunakan kerangka prinsip-prinsip panduan untuk bisnis dan HAM tadi sudah banyak dijelaskan juga oleh Mas Wahudi bahwa prinsip ini terdiri dari tiga pilar pilar pertama adalah state duty state duty to protect atau tanggung jawab negara untuk melindungi HAM kemudian pilar kedua ada tanggung jawab perusahaan untuk menghormati HAM dan yang terakhir terkait mekanisme pemulihan yang efraktif nah kemudian apa saja sih sektor-sektor teknologi digital yang kemudian kami teliti di penelitian ELSAM pada kesempatan hari ini jadi kami memfokuskan penelitian kami terhadap enam subsektor teknologi digital di Indonesia yang mengalami perkembangan yang sangat kesat pertama ada e-commerce kemudian ada blockchain kemudian ada teknologi finansial media sosial penyedia layanan internet dan yang terakhir platform tenaga kerja digital nah platform tenaga kerja digital ini mungkin masih baru ya istilahnya buat Bapak Ibu sekalian dan kami ingin mengenalkan terminology ini untuk merifer kepada platform-platform gig ekonomi seperti Gotoh Grab dan beberapa platform-platform lainnya nah mungkin bisa langsung saja mengenai gempak-dempak di sektor yang pertama sektor e-commerce kami mengidentifikasi setidaknya dua gempak yang paling sibir atau paling signifikan dampaknya khususnya terkait mengenai hak antar privasi di platform e-commerce pertama ada kebocoran data pribadi tadi juga sudah banyak disinggung oleh Mas Wahyudi yang tidak hanya kemudian terjadi di sektor e-commerce tapi juga terjadi di banyak sektor sebenarnya di Indonesia termasuk menimpa pemerintah dan kedua dampak lainnya yang kami identifikasi sebagai dampak yang signifikan adalah bagaimana saat ini tantangan di pengendalian kontrol barang dan jasa yang disebarkan di platform e-commerce tidak hanya kemudian ini contohnya kami contohkan adalah peredaran spycam yang biasanya disebarkan dijual dan bahkan diiklankan di platform e-commerce sebagai saya pernah menemukan wording deskripsi produknya itu CCTV wanita CCTV mini untuk memata-matai wanita atau perempuan jadi sangat spesifik untuk ditujukan untuk tujuan-tujuan yang sebenarnya enabling kekerasan berbasis gender online di Indonesia jadi ini kami identifikasi sebagai salah satu tantangan karena tantangan kebijakan saat ini di sektor e-commerce belum ada kemudian terangka hukum pelindungan data pribadi yang memadai terkait mengenai kebutuhan data pribadi dan spesifik mengenai peredaran misalnya spycam yang tadi diidentifikasi produk-produk seperti ini belum ditentukan secara tegas sebagai barang yang dilarang dan lebih spesifik lagi mengenai larangan iklan karena tadi statusnya sebagai barang yang dilarang masih belum jelas berdasarkan kerangka hukum Indonesia sehingga larangan iklannya pun masih menjadi abu-abu juga jadi belum ada cantolan hukum atau data hukum yang melarang barang-barang tersebut diiklankan di platform e-commerce nah ini menjadi tantangan kebijakan di bagian e-commerce selanjutnya mengenai blockchain kami mengidentifikasi juga bahwa tantangan terkini di sektor ini adalah masih mengenai hak atas privasi kami melihat banyak aplikasi-aplikasi yang dibangun dengan menggunakan teknologi blockchain ini digunakan untuk menyimpan data pribadi dan ini use case-nya adalah digunakan untuk menyimpan data genetika yang sebenarnya kalau kita mengacu pada hukum pelindungan data pribadi masuk sebagai kategori data pribadi yang sensitif nah karena ini diskusinya masih sangat ongoing mengenai blockchain teknologi ini dan kaitannya dengan hak atas privasi karena kalau kita kembali melihat bagaimana ciri-ciri khas dari teknologi blockchain itu sendiri teknologi blockchain ini ciri khasnya salah satunya adalah tidak bisa dihapus datanya gitu immutable jadi tantangan terkait misalnya kalau kita berbicara mengenai pelindungan data pribadi sebagai bagian dari hak atas privasi ada juga hak-hak kita untuk dihapuskan datanya misalnya hak untuk dihapuskan erasure sebutannya atau juga right to bepergotan yang sebenarnya akan susah sekali diimplementasikan jika ini datanya disimpan dengan blockchain namun tantangan yang tadi saya jabarkan ternyata belum bisa di-capture di kebijakan Indonesia saat ini jadi approach pengaturan terhadap blockchain masih banyak fokus mengenai penggunaannya di sektor jasa keuangan khususnya terkait perdagangan crypto aset ya yang saat ini diatur berdasarkan peraturan di kementerian perdagangan dan para BAPETI yang secara khusus berwenang untuk mengatur jual-beli aset crypto namun blockchain teknologi sebagai disini tulisannya general purpose teknologi penggunaannya secara hukum masih belum banyak diatur khususnya di sektor kesehatan karena kalau tadi kita berbicara mengenai data genetika ini masuk ke dalam salah satu rekaman list kita namun sayangnya regulasi di sektor ini belum mampu meng-capture atau mengatur mengenai penggunaan blockchain untuk kebutuhan-kebutuhan di sektor kesehatan nah selanjutnya ke teknologi finansial ini mungkin dampak-dampak yang sangat lewat sekali kita ketahui secara bersama karena permasalahan terkait bagaimana aplikasi pinjaman online atau pinjol dikenalnya dalam bahasa Indonesia sering kerap kali melakukan pelanggaran hak atas privasi dengan melakukan atau menyebarkan data pribadi pengguna aplikasi tanpa persetujuan dari user itu sendiri jadi tak jarang sekali kita di invite tiba-tiba ke grup whatsapp yang kemudian isinya adalah seluruh kontak di nomor handphone pengguna aplikasi tersebut dan kemudian debt collector-nya atau pihak penagih hutangnya men-share atau membagikan foto dari pihak yang berhutang kemudian di-share dengan foto memegang katep yang sebenarnya itu sangat melanggar perlindungan data pribadi khususnya hak atas privasi kita sebagai warna negara Indonesia tak jarang juga taktik-taktik yang digunakan mengkombinasikan dengan kerasan berbasis gender online lagi-lagi dengan mengancam menyebarkan foto pribadi maupun mengubah atau mengedit foto-foto tersebut menjadi foto yang terfabrikasi seperti itu nah namun sayangnya di kebijakan masih banyak juga tantangannya khususnya bagaimana saat ini keberadaan aplikasi fintech ini meskipun tidak memiliki OJK dia banyak juga yang masih menggunakan izin sebagai penyelenggara sistem transaksi elektronik yang berada di WNAN Kementerian Kominfo jadi kita melihat ini karena ada dualisme sistem perizinan ternyata menjadi tantangan juga dan memiliki masyarakat dalam memilah-milah aplikasi mana yang ilegal dan aplikasi mana yang legal gitu sedangkan saat ini ragam regulasi termasuk pedoman penyelenggaraan dan kode etik dari asosiasi-asosiasi fintech ternyata belum kokoh juga untuk menindaklanjuti baik penyelenggunaan data pribadi maupun pemulihan dari korban fintech ilegal yang dilanggar hak atas privasinya nah satu catatan lagi terkait hak atas pemulihan kalau kita melihat saat ini mekanisme yang tersedia di OJK terkait penyelesaian sengketa secara alternatif hanya mencapai pintech legal saja jadi yang terdaftar saja yang mau diterima laporannya sehingga yang ilegal tidak bisa ditindaklanjuti oleh OJK by the way OJK ini adalah otoritas jasa keuangan lembaga yang bermenang untuk mengawasi dan meregulasi di bidang sistem jasa keuangan di Indonesia nah kemudian beranjak ke media sosial tantangan terkini tadi juga sempat disebutkan oleh Mas Wayudi bagaimana kemudian tata kelola konten internet menjadi salah satu permasalahan yang sangat banyak kita ketahui bersama ya mulai dari pertama ini ada berita mengenai bagaimana Google menginformasikan bahwa Indonesia ini negara terbanyak meminta take down konten kepada Google dan tak jarang banyak request dari Indonesian government sendiri dikalkan oleh Google karena berseberangan atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pembatasan HAM secara internasional yang juga diacu oleh Google Indonesia dan perkembangan yang terbaru juga bagaimana saat ini pemerintah mengeluarkan sudah menggodok RPP PNBP atau bagaimana pemerintah ingin mengenakan sanksi denda kepada platform yang tidak mau comply dengan government request terkait take down konten nah ini sebenarnya merupakan salah satu tantangan disini Mbak Putri juga kebetulan menulis tulisan yang sangat baik sekali mengenai hal ini di Tempo mungkin teman-teman juga tersakses dan membaca artikelnya bahwa saat ini ada permasalahan yang sangat mendasar terkait tata kelola konten internet di Indonesia bagaimana saat ini regulasi yang sangat banyak sekali di undang-undang ITE penyiaran undang-undang pornografi dan undang-undang telekomunikasi pembatasan terhadap konten internet definisi terhadap konten internet itu masih tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pembatasan HAM atau yang dikenal sebagai tripartes salah satu regulasi yang bermasalah misalnya yang sudah banyak sekali disebutkan dari tadi diskusinya adalah Permen Kominfo 5 2020 yang kemudian mengatur salah satu konten yang dapat dilarang di Indonesia itu adalah konten yang meresahkan masyarakat ini sebenarnya sangat multitaskir dan kemudian memberikan keleluasan atau kewenang-wenangan yang sangat luas sekali bagi pemerintah satu-satunya yang bisa interpretasikan ini meresahkan atau tidak dan ini sebenarnya ketidakpastian ini berpotensi menyebabkan over censorship dari perusahaan media sosial karena dibayang-bayangin yang adanya sanksi denda dan jangka waktu take-down yang sangat singkat yaitu hanya 4 jam jadi kita ada di situasi ketika aplikasi atau perusahaan media sosialnya daripada gue di dental lebih baik gue comply aja seperti itu ini kenapa kemudian peran perusahaan untuk menggunakan leverage-nya atau pengaruhnya untuk menolak juga penting untuk disoroti nah selanjutnya mengenai penyedia layanan internet atau internet service provider kami mengidentifikasikan hak atas internet sebenarnya ini juga masih ongoing diskusinya apakah hak atas internet ini masuk dalam bagian hak asasi manusia tapi kami melihatnya bahwa saat ini COVID-19 dan banyak keuangan-keuangan offline kita dibatasi hak atas internet ini menjadi sangat penting untuk mengakses hak-hak lainnya seperti hak atas kesehatan karena kita konsultasi dokter juga melalui internet atau hak atas pendidikan karena sekarang sekolahnya online dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya dimana internet menjadi enabler of human rights namun tantangannya di Indonesia saat ini kesenjangan digital dan internet penetration masih sangat terasa khususnya di wilayah 3T wilayah terluar terdepan dan ter terujung kalau nggak salah yang masih oke dan ditambah lagi dengan ketidakmerataan akses internet kami melihat juga bahwa ada tindakan-tindakan untuk memblokir internet atau internet shadow di daerah-daerah tertentu karena ada alasan untuk membatasi konten hate speech atau disinformation di daerah-daerah tersebut ini tentunya kemudian menjadi tantangan khususnya ketika melihat bagaimana kebijakan di Indonesia merespon praktik-praktik tersebut gitu pertama ketidakmerataan akses internet sebenarnya kami melihat ada sebuah kewajiban sebenarnya yang dimiliki oleh perusahaan telekomunikasi atau internet service provider yang dinamakan sebagai universal service obligation yang juga diatur di dalam undang-undang telekomunikasi di Indonesia dimana perusahaan-perusahaan telekomunikasi ini memiliki kewajiban untuk kurun dana yang dapat kemudian digunakan untuk membangun infrastruktur internet di Indonesia ini yang sebenarnya menjadi tantangan di Indonesia karena saat ini kalau kita melihat sebuah kajian misalnya yang dilakukan oleh Alliance for Available Internet pada 2018 bahwa negara-negara kepulauan yang salah satunya adalah Indonesia termasuk negara kepulauan terbesar di dunia itu harus menanggung dia yang lebih tinggi dalam membangun infrastruktur internet namun jika kita melihat misalnya mengkomparasi persentase universal service obligation yang dituliskan di undang-undang telekomunikasi besarannya itu jika kita bandingkan dengan negara-negara setiap negara ataupun middle-income countries lainnya Indonesia ini presentasinya masih sangat rendah jadi meningkatkan presentasi ini juga bisa menjadi salah satu strategi kebijakan untuk mengecilkan gap internet penetration di Indonesia sedangkan terkait pemutusan akses internet dan take down content ini sebenarnya terkait erat dengan bagaimana atau kelola konten internet dan regulasinya beserta permasalahan yang tadi saya jelaskan di bagian media sosial sehingga ketika alasannya adalah kelola konten kita harus juga memperbaiki regulasi terkait kelola konten tersebut meskipun perlu digarisbawahi bahwa internet shutdown di beberapa kali kesempatan Human Rights Commission sudah menggarisbawahi bahwa ini lebih banyak business advantage-nya atau dampak negatifnya daripada dampak positifnya nah kemudian ini sektor terakhir terkait platform tenaga kerja digital yang kami gunakan untuk merefer atau mendiskusikan platform-platform gig ekonomi di Indonesia seperti Grab dan Gojek sama mengidentifikasi dua hak sesi manusia yang memiliki dampak atau terdampak secara signifikan dari operasi-operasi platform tenaga kerja digital di Indonesia yang pertama ada hak atas pekerjaan yang layak dan yang kedua ada hak atas privasi pertama terkait hak atas pekerjaan yang layak disini ada beritanya bahwa sangat baru sekali beberapa minggu yang lalu teman-teman dari Fair Work Foundation dari University Oxford meneliti bagaimana kemudian prinsip-prinsip kerja layak itu diimplementasikan di platform-platform tenaga kerja digital di Indonesia dan hasilnya ternyata sangat tidak baik ya skor-skornya yang diteliti dan ditemukan oleh teman-teman Fair Work Foundation dimana saat ini pekerja platform tenaga digital atau Mitra Driver atau OJOL biasanya dikenal di Indonesia itu mengalami berbagai permasalahan karena statusnya sebagai Mitra jadi tidak mendapatkan hak-hak atas pekerjaan sorry tidak mendapatkan hak-hak pekerja seperti cuti dan beberapa upah sesuai dengan UMR dan beberapa hak-hak lainnya dan juga mengalami waktu pekerja yang panjang kemudian pekerja perempuannya pun mengalami tantangan berlapis yaitu perasan seksual dari pengguna aplikasi maupun beberapa tantangan lainnya gitu karena mereka tentunya karena ruang untuk bekerjanya atau waktunya lebih sedikit jadi ini mempengaruhi dari upah yang didapat kemudian terkait hak atas privasi kami juga mengidentifikasi hak atas privasi karena kalau kita melihat bagaimana platform tenaga kerja digital itu beroperasi kita melihat bahwa ada pengelolaan atau pemrosesan data pribadi tidak hanya pengguna tapi juga ada di pihak pengemudi itu disini kami men-site salah satu berita dimana salah satu platform tenaga kerja di Indonesia itu menggunakan teknologi facial recognition yang dipergunakan untuk pengemudinya yang mana pelanggaran terhadap verifikasi terhadap facial recognition ini dapat berdampak pada pemutusan mitra jadi bisa langsung diputus mitranya atau tidak dapat menggunakan aplikasinya lagi untuk mengantar barang atau mengambil penumpang seperti itu jadi kita lihat dampaknya terkait penggunaan facial recognition ini akan sangat signifikan tapi sangat sedikit transparan yang di disclose atau dijelaskan oleh aplikasi-aplikasi ini terkait bagaimana penggunaannya nah terkait tantangan kebijakan gitu bagaimana kemudian kebijakan Indonesia saat ini merespon dua tantangan yang tadi sudah aku elaborasi saat ini sayangnya regulasi di Indonesia hanya mampu menyelesaikan konflik horizontal jadi hanya antara perusahaan dan perusahaan biasanya taksi ya dan ojek tengkalan biasanya waktu itu masih banyak bersetegang namun belum mampu memberikan solusi terhadap konflik praktikal yang terjadi di antara penghudi dan platform itu sendiri jadi kalau kita melihat bagaimana saat ini peraturannya masih berbanyak catatannya ini ada lima poin yang aku jelasin tapi tentunya poinnya adalah belum ada kemudian regulasi yang dapat memberikan perlindungan terhadap hak atas pekerjaan dan hak atas privasi dari pengemudi platform tenaga terjadi digital Mbak Ria dua menit lagi ya Mbak baik Mbak terima kasih sudah diingatkan ini terkait praktik implementasi dari perusahaan saat ini dari berbagai sektor itu kami menyarikan tiga berdasarkan tiga kewajiban utama dari perusahaan untuk mengimplementasikan INGP pertama terkait komitmen kebijakan jadi kami melihat bahwa beberapa perusahaan baik yang beroperasi secara global maupun nasional telah secara eksplisit mencantumkan komitmennya untuk menghormati HAM yang tertuang dalam instrumen HAM internasional termasuknya INGP namun beberapa masih secara implisit menunjukkan komitmennya sebagai pelaksanaan Sustainable Development Goals atau SDGs maupun Women Empowerment Principles yang dikembangkan oleh UN juga terkait pemberdayaan perempuan namun mayoritas komitmen kebijakan itu sebenarnya secara umum telah bisa pakati di level direksi jadi levelnya board dan executive level yang kemudian diturunkan menjadi berbagai peraturan teknis dan operasional yang kedua terkait uji tuntas HAM beberapa juga sudah melakukan uji tuntas HAM tapi biasanya perusahaannya adalah perusahaan global terkait spesifik operasi bisnisnya di Indonesia seperti Meta yang melakukan pada saat itu masih Facebook pada tahun 2018 melakukan Human Rights Impact Assessment di Indonesia karena pada saat itu sedang ada presidential election atau pemilu di tahun 2019 sedangkan mayoritas perusahaan teknologi bisnis lainnya belum melakukan uji tuntas HAM secara khusus jadi mayoritas perusahaan menggunakan uji tuntas HAM yang lebih spesifik seperti data protection impact assessment yang secara spesifik ingin melihat dampak dari hak atas dan kemudian yang terakhir terkait pemulihan yang efektif kami melihat bahwa mekanisme pemulihan tersedia beberapa memiliki whistleblowing system namun sejauh mana efektifitas dari mekanisme yang ada berjalan saat ini masih perlu diskusuri lebih lanjut salah satu aspek yang kami ingin soroti dan terkait dengan platform tenaga kerja digital adalah bagaimana mekanisme-mekanisme pemulihan dan pengaduan saat ini di otomatisasi jadi dilakukan by system sehingga mendorong adanya intervensi manusia yang memadai atau human intervention kemudian menjadi penting untuk memastikan efektifitas mekanisme pemulihan yang ada nah berdasarkan praktik-praktik permasalahan dan tantangan kebijakan ini kami berusaha memformulasikan beberapa rekomendasi pertama ada rekomendasi terkait kewajiban negara untuk melindungi disini ada tiga tapi mungkin saya ingin menekankan terkait bagaimana peran penting pemerintah untuk memastikan koherensi berbagai kebijakan yang berlaku bagi perusahaan teknologi digital di Indonesia tadi ada beberapa permasalahan misalnya ada beberapa regulasi yang perlu disahkan seperti RUU pelindungan data pribadi RUU keamanan cyber dan beberapa regulasi perlu juga direvisi untuk memastikan integrasi HAM terhadap regulasi tersebut seperti undang-undang ITE yang menjadi acuan pada kolam moderasi konten di Indonesia namun juga ada satu mungkin yang terkaitan dengan bagaimana proses yang terjadi di Kementerian Hukum dan HAM disini juga nanti akan ada Bu Haji yang merespon bagaimana kemudian ada dokumen-dokumen yang sifatnya strategis dan mengkoordinir lintas Kementerian ya koordinasinya yang yang ingin disusun adalah serana strategi nasional bisnis dan hak sakti manusia bagaimana kemudian peran seranak ini untuk menjawab permasalahan di sektor teknologi ini nanti mungkin akan banyak ditanggapi oleh Bu Haji kemudian rekomendasi kedua terkait tanggung jawab bisnis menghormati kami menekankan bahwa bisnis memiliki kewajiban untuk melakukan uji tuntas memiliki kebijakan yang berperspektif dan juga menyediakan mekanisme pemulihan yang efektif dan responsif bagi korban atau pengguna aplikasi dan terakhir terkait hak-hak pemulihan yang efektif kami juga mendorong pengembangan mekanisme pemulihan berbasis judisial dan non-judisial baik yang berbasis negara maupun negara khususnya mengembangkan mekanisme pemulihan internal berbasis internal perusahaan disini juga nanti akan ada mas Rubens Wigar dari OVO mungkin banyak akan menjelaskan terkait hal ini dan kemudian bagaimana mekanisme pemulihan melibatkan kelompok terdampak dan berperspektif dan interseksionalitas nah mungkin itu sekian dari aku Mbak Putri dan sharingnya looking forward untuk mendengar tanggapan dan respon dari narasumber narasumber lainnya dan berdiskusi dengan Bapak Ibu Nasbah yang hadir pada kesempatan siang hari ini terima kasih saya kembalikan ke Mbak Putri baik terima kasih Mbak Ali atas paparannya yang sangat komprehensif teman-teman sekalian selanjutnya kita akan langsung mendengarkan tanggapan dari Dr. Isabel Ebert saya informasikan karena Dr. Isabel tidak bisa bergabung dengan kita sampai akhir acara jadi bagi para partisipan yang memang memiliki pertanyaan saya persilakan untuk diketik di kolom Q&A agar nanti bisa langsung dijawab setelah Isabel menyampaikan paparannya untuk Dr. Isabel ada dua pertanyaan yang menurut saya penting ya menanggapi Mbak Alia tadi yang pertama sebenarnya seperti apa sih prinsip UNGPS itu sendiri dan bagaimana peran pemerintah dan perusahaan dalam mengimplementasikan UNGPS khususnya di sektor teknologi digital silahkan Dr. Isabel untuk menyampaikan tanggapannya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih untuk perhatian ini sangat seharusnya seharusnya dan seharusnya untuk berada di sini terima kasih terima kasih I have also because obviously I'll be speaking in English and it might be easier to follow my presentation with some support. I have also prepared some slides today. So one moment. This should work. Let's see. I hope you can see the slides well. Great. So yeah, my name is Isabel Ebert. I'm advising the UN Human Rights Office on this specific project. We have launched it on the basis of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights, who are principles that in theory cover all sectors. So it can cover human rights issues in relation to business activities in textile or in the extractive industry. And as you know, the guiding principles have really come out of this consultative process where the special envoy, John Raggi, has been speaking to stakeholders around the world for six years. And then the Human Rights Council adopted the Protect, Respect and Remedy Framework 11 years ago. And so that really gives it this legitimacy as a sort of global standard because everyone was literally involved when discussing what should be the scope. And BTEC now has been launched in 2019 specifically for the purpose of breaking down the global standard of the guiding principles to the specifics of the technology sector. And we really try to make this as interactive and dynamic. So we would also be really happy to hear from you if you have any feedback or ideas or you want to get in touch. This goes for civil society, companies, academics, governments. So we are on the one hand, conducting independent research. On the other hand, we're carrying out a range of consultation. Also, just to flag that next month, we will actually be publishing our first report to the Human Rights Council, which will be presented in the June session. And again, you will also see that we've been putting out a range of foundational papers that translate the guiding principles to the specifics of the technology sector. You will find them on our website. I will send the note later on. And what is really important to us is that we're not just sitting in Geneva, but that we are also sort of reaching out to stakeholders in different geographies. We are always trying to seek funding for more regional projects. And we successfully have done so for a project that we will be starting across the field presences of UN Human Rights in Africa. So there will be a range of workshops there. And we could definitely imagine something similar for Asia, just to say. I won't go too much into this slide because Aliyah has done such a fantastic job in presenting the three pillars of the guiding principles already. Just to reemphasize that the focus of the guiding principles is to prevent, identify, mitigate risk to people with respect to business conduct. And in our project, it really focuses on digital technologies and in particular, the end use of digital technologies. And we are working across four focus areas. We have added, so they're basically the same as the three pillars, but we have added an additional focus area that discusses the impacts of technology business models on human rights. Because as you know, there are certain business models that are very dominant in tech that have specific inherent risks that may aggravate human rights issues. Such as, you know, if you think about the impact of data maximization on privacy. That's just one example. Other than that, again, it's really the three pillars that we're covering. So we're covering pillar two with regard to digital technologies, products and services, and how companies need to adopt human rights to diligence measures. Then we're covering also pillar three with regard to access to remedy. And then what we call our focus area four, but it's essentially pillar one, is the role of the state in protecting human rights, also in the technology sector. Accompanying those work is a peer learning group that with the big tech companies that we call a community of practice. We also have published foundational papers on the role of investors. As you know, investors are very strong decision makers in particular in the technology space. And we have regional engagement tracks, as I just mentioned. And so just on the business models piece, it's about looking at how does a technology company integrate certain performance incentives for its top management. It's also about making sure that the way a company sets up its business models, it's really stress tested against unintended consequences. And then we have to discuss our policy policies and scrutinizing plans for new markets with regard to human rights risks. And that's some more. I am happy also to circulate the slides because I don't want to take up too much of your time with this. And so with regard to human rights to diligence, I think that's for in particular also in correspondence to Alia's presentation, the most relevant for today. It's really about those processes that a company needs to put in place to respect human rights. And that's also really the essential message of the guiding principles, you know, because basically pillar one with the statute to protect is already something that we find in international law. But and also access to remedy. But the guiding principles really add this responsibility of technology companies to respect human rights. And that is ideally based on a couple of specific activities that a company needs to have in place. It's a policy commitment that sets out the respect for human rights and is ideally approved at the board or executive level. And then it's really it's sort of it's a management process of carrying out due diligence, but not the standard due diligence, but a due diligence that focuses on risk to people. So any kind of risk that a business can pose with regard to people and such risks need to be identified and addressed and also mitigated. And it's not something that you can only do in the headquarter. It really needs to be embedded and trickled down at the appropriate levels. So also a company sitting in California would have to really make sure that also its Indonesian subsidiaries uphold to these principles. And it also goes the other way around. If you're based in Indonesia and you're selling to customers in Europe or Africa, again, do you need to make sure that the due diligence process captures all that? As part of the corporate responsibility to respect companies should also make sure that if affected stakeholders, affected people have issues that they want to raise with regard to the human rights, that they find a channel to do so. And so this can be like a grievance mechanism that the company puts on their website or so forth. It could also be at the same time participating in some sort of grievance mechanism that is administered by several organizations. And this is all you can also find all this on our website. This is the basic process of human rights to diligence. It starts with identifying and assessing the impacts to understand the extent of human rights risk connected to the business, acting and preventing those risks identified in step one and in step three, tracking the effectiveness of the risk mitigation. And in step four, communicating appropriately about that. And I want to highlight here in the technology sector, there's this sort of practice of transparency reporting, which can be helpful to learn more about what companies are actually doing. Just to note also that transparency reporting is not standardized, so you cannot necessarily compare the metrics that companies put out, but at least it gives you a sort of a hint of what they're doing. Very important for human rights to diligence is actually that you're talking to the people who might be affected. So stakeholder engagement is a really essential part in this. With regard to access to remedy, I mentioned earlier this is partly already with regard to what the state needs to provide in order to protect human rights, it's enshrined in international law, but the access to remedy pillar of the guiding principles adds also the role of non-state-based mechanisms. So the remedy ecosystem, on the one hand, has these state-based judicial mechanism, as you know, courts, regional courts. And also, there are state-based non-traditional mechanisms that you might be familiar with, such as, you know, the national context points of the OECD, where you can enter into a mediation process when you, as a rights holder, have issues with a company. There have been cases with regard to technology company conduct, for example, actually in Poland. So you might find that interesting, you can find it on the OECD website. Under the state-based non-traditional mechanisms, it also includes national human rights institutions, as you know. And non-state-based grievance mechanisms would be the ones that I mentioned earlier. So the ones administered by a company or a sort of industry association or multi-stakeholder initiative. So, for example, the Oversight Board would also be such a type of mechanism. And last but not least, we come to the state role in protecting human rights. And this pretty much entails two types of things. On the one hand, mandatory policy measures. So that's what we also heard from Alia before, around what type of internet governance regulation there should be. And on the other hand, it also includes activities by the state, such as providing incentive mechanisms. Incentive mechanisms could be something like export credit schemes. So, for example, the Export Credit Agency of Canada, they are sort of screening the companies that they give financing to along human rights decisions. Oh, I'm sorry. Actually, if somebody could translate the questions for me, I'm happy to answer them. But I would need someone to translate the questions. But I see the question. And with regard to that smart mix that I just described between regulation and policy options, and we are currently developing a tool for people that are thinking about tech regulation. And that tool is supposed to inform how such a smart mix of measures should look like. Just to mention that also the state use to protect also includes upholding human rights when the state enters into contractual relationships with technology companies. And it's a very important one to flag, in particular in tech, because so many state organizations are obviously purchasing digital technologies from private sector actors and often might have issues overseeing the implications of these purchases and contractual relationships. And it's been particularly highlighted, for example, I think, as everyone is aware, with regard to a certain algorithmic decision making and sort of the public welfare systems also in the United States. And it's really one area of concern that we also pay attention to and have published some recommendations on our website. I just want to wrap up by speaking briefly about this idea of it's currently a working title. We want to call it eventually UNGP check, which would be this sort of guidance piece for policymakers to inform technology policy regulation. And on the one hand, serve as a tool to inform the process when a regulation is being drafted. But on the other hand, also work as an assessment of some sort of proposals that are already in the public and where you then can check for the alignment with the guiding principles. And it currently is we want to have these overarching features. So on the one hand, the focus should be pretty much on setting a standard in alignment with the guiding principles that requires technology companies to respect human rights. Also, the check will include provisions on remedy and accountability. And it's very important and it's something we're trying to highlight a lot is that, you know, that states are always active in many policy domains and technology is just one of them. But we want to ensure that when a state or several states are discussing legislation on tech, that they really take a broad view and see what is already out there and what is really the policy objective they want to achieve and how can they do that without sort of sending contradictory signals to the affected stakeholders. And so we've found a couple of prominent gaps from an UNGP's perspective in the consultations we have carried out. So, for example, we've seen that there's an inconsistent application of human rights jurisdictions terminology. Some laws speak of due diligence, but then they don't add the human rights part. Or we also see that some laws don't have the sole value chain approach, but just really focus on a really specific step of the whole tech lifecycle. Or that stakeholder engagement is lacking. Again, I'm not going to enter the details here because this is actually something that we're probably publishing. It's just with the designers right now. It will probably be published next week. So I can also, we can circulate this as a proper research brief next week. But just to give you a sense how this check will work, there will be different phases. It starts with defining the objective of a specific regulation, really identifying the gap or the problem you want to address. Then moving into the stage with finding the right sort of policy tool. So calibrating the smart mix. And then in phase three, it's really about the design and the provisions in terms of the type of technology company that will be in scope, the regulatory architecture, the liability provisions. So really the sort of nitty-gritty. And again, also this will be included in the research brief that we are publishing next week. Great. So I hope this was informative. This is our general email address. I can also put my personal one in the chat later on. And I'm also the one leading on the pillar one in our team. There are other colleagues that are leading on other work streams. Just for the corporate responsibility to respect, I just want to add that we will also have a work stream on stakeholder engagement where we also invited ELSAM to participate. So this is something to look out for as well, in particular for the civil society organizations and businesses here. It's pretty much about how civil society and businesses in tech can work better together in order to make sure that people get their voices heard. Okay. So should I right away jump in answering the questions? Yeah. Thank you, Isabel. So there's two questions from Sefiera and Madia. The first is why is it important for businesses to conduct human rights due diligence because maybe this can be seen as an additional cost for the business. And the second is digital technology companies have different business skills such as stuff up and uniform. Will the implementation of human rights due diligence be the same for all companies or are there different approaches that companies can use? Yeah, very good questions and very well taken. So why is it important for companies to conduct human rights due diligence? So there's sort of two ways in answering this. There's on the one hand, of course, the sort of, how to say, the normative, idealistic one that you want to be a responsible business. And as a responsible business, you don't want to hurt human rights. It's not about really the guiding principles are not about promoting human rights. They're just about not doing harm. So you don't want to hurt people by doing your business. I think this is something that should probably appeal to every human on the one hand. But at the same time, it's really, and we can see this also when you look at all the policy commitments that even, you know, some of the big tech companies in California want to commit to. It has become a standard of conduct to commit to the guiding principles and to carry out human rights due diligence. And depending how big your business is, it doesn't necessarily have to be so costly because you can integrate it along your sort of political risk assessment or other compliance functions. So this is the one hand that it's really a global trend. And on the other hand, there's some sort of more material factors. So we are engaging with a lot of investors and we are hearing and also really seeing that the investors are more and more moving towards applying a sustainability lens to their financing decisions. So we've got to ESG screening, and that also includes human rights. So there will also be from the investor side, additional pressure coming in. I think also that there will be additional pressure coming in from the regulatory side. So it is an advantage if companies start thinking about human rights at this stage already because regulation and investors are really catching up to this dialogue. I mean, and I'm happy to talk more about this. I think it was Shavira asking the question. So yeah, I'm happy to engage. With regard to the company size, of course, a sort of startup doesn't have the same capacities to assess human rights. And there are also sometimes, you know, these sort of business associations for startups that can maybe help to have these initial conversations. Again, if you, at least in the development stage of your company, think a little bit about human rights, you can already prevent a lot of issues that you might otherwise encounter when you're scaling the business. So again, the UN guiding principles also have this provision that you need to take measures appropriate to your size and to your leverage. So it's really a really realistic assumption that if you, of course, if you're a Facebook or Google or a Twitter, it's not the same as being like a small startup with, I don't know, 20 employees, of course. And so they're not the same expectations if we got to the measures, but that is the same expectations of not hurting human rights. So I hope that this was helpful. And I'm also happy to answer more questions. And as I promised, I put now all the resources in the chat. Thank you. I have to leave in about half. 10 minutes. I'm sorry. But I put my email in the chat so people can also email me. Thank you. Baik, terima kasih. Oke, selanjutnya teman-teman kita akan mendengarkan dari Ibu Najirati. Ibu, mungkin tadi Mas Wahidi sudah membahas ya mengenai strategi nasional dari bisnis dan HAM yang sedang disusun oleh pemerintah dan sebagai leadingnya. Mungkin dapat dijelaskan Ibu mengenai Estranos ini sudah, seperti apa update-nya, apakah sudah dikeratakan dan bagaimana stans ini dapat menjelaskan problematika pemerintah HAM di sektor teknologi di sekolah sekarang ini. Silakan Ibu. Baik. Terima kasih Mbak Alia. Eh Mbak Alia ya, benar. Saya takut salah. Putri, Bu. Putri. Ya. Makasih Mbak Alianya penelitinya ya. Makasih Mbak Putri. Baik, selamat sore ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sinyal bagus ya. Suara saya terdengar dengan baik kan. Karena saya jauh ini ada di Sulawesi Tenggara. Baik, terkait dengan perkembangan dari penyusunan strategi bisnis dan HAM atau kita sebut seranas bisnis dan HAM. Ya, slide selanjutnya saja. Kita lihat dulu, saya mereview dulu kenapa harus ada seranas bisnis dan HAM. Ini adalah yang melatar belakangi karena memang ada komitmen negara dalam penghormatan, kemudian perlindungan, penegakan, pemajuan, dan pemenuhan hak asasi manusia seperti amanat konstitusi di pasal 28 konstitusi kita. Bagaimana negara juga mempunyai tanggung jawab atau kewajiban dalam melindungi hak asasi manusia. Jelas bahwa HAM itu porsinya besar sekali di konstitusi kita. Kemudian juga Indonesia adalah bagian dari PBB, anggota PBB jelas. Dan kita sudah banyak meratifikasi instrumen internasional terkait hak asasi manusia. Kemudian juga UNGP juga sudah sejalan dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Beberapa ya. Nanti ini juga menjadi catatan. Kemudian juga ada data-data lapangan seperti misalnya ternyata korporasi itu menempati urutan kedua sebagai pelanggar HAM ya. Nomor dua setelah kepolisian. Ini adalah data dari Komnas HAM tahun 2021. Ini paling banyak. Jadi memang ini juga data-data di lapangan. Ternyata memang korporasi itu banyak sekali yang melanggar hak asasi manusia. Kemudian tanah dan hak masyarakat ada kasus-kasus yang terkait dengan deforestasi, penggusuran paksa dan pemindahan dan sebagainya. Kemudian juga adanya hak-hak pekerja seperti upah tidak layak, pemutusan kontrak sepihak, kerja overtime, pencemaran lingkungan, limbah, pesticida, dan sebagainya. Tentunya di sini juga data lapangan ini kita dapatkan dari teman-teman ELSAM sendiri. Karena teman-teman ELSAM kan juga sudah melakukan beberapa kajian. Kemudian juga beberapa penelitian terkait dengan bisnis dan HAM ini. Jadi data-data ini tentunya teman-teman dari ELSAM juga sudah mengetahui ini. Kemudian juga minim pemahaman. Jadi kita ketahui bahwa memang masih kurang kita pemahaman terkait bisnis dan hak asasi manusia. Terutama juga untuk pemerintah, kementerian, lembaga, bahkan mungkin juga pelaku usaha. Pelaku usaha di sini mungkin lebih mengerti tentang isu bisnis daripada hak asasi manusia. Ataupun kadang-kadang mereka sudah ada beberapa peraturan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan hak asasi manusia. Tetapi mereka tidak menyebutkan itu hak asasi manusia. Namun karena beberapa kali kita melakukan semacam pertanyaan, kita berikan kepada beberapa perusahaan dan ternyata memang ada aturan-aturan yang itu sebenarnya sudah menyangkut tentang hak asasi manusia. Kemudian juga ketidakjelasan ekspektasi dari hak asasi manusianya terhadap pelaku usaha itu sendiri. Mereka mengapain itu juga tidak jelas. Karena memang mungkin pemahaman ini yang sangat kurang. Ya lanjut. Di sini ada peta jalan bisnis dan HAM. Bagaimana wacana pembuatan tren aksi tentang bisnis dan HAM ini yang diperakarsai oleh Kementerian Hukum dan HAM. Dan Kementerian Luar Negeri. Kemudian ini tadinya kan akan masuk di dalam rencana aksi nasional hak asasi manusia. Namun ternyata ini sulit untuk memasukkan rencana aksi terkait bisnis dan HAM ini dalam satu kesatuan rencana aksi nasional hak asasi manusia. Karena kalau ran HAM itu diperuntukkan untuk Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah. Nah kemudian ada pertanyaannya untuk pelaku usaha itu masuk di mana. Karena akan kerepotan juga nanti bagaimana cara kita untuk melaporkan dan sebagainya. Karena ini kita melibatkan tentunya pelaku usaha. Kemudian juga asosiasi daripada pelaku usaha itu sendiri. Nah ini ada beberapa peta jalan yang sudah kita tuangkan. Kita mulai di tahun 2017 ketika penunjukkan Kemenko bidang perekonomian sebagai nasional focal point bisnis dan HAM. Kemudian di 2018 ada kajian atau kertas kebijakan bisnis dan HAM dan rencana aksi nasional bisnis dan HAM yang dibuat oleh Komnas HAM dan beberapa sivil organization. Kemudian juga ada panduan umum bisnis dan HAM yang dibuat di Indonesia oleh dari Kementerian Luar Negeri. Itu di 2018. Kemudian di 2019 ada baseline study tentang bisnis dan HAM pada sektor perkepunan. Kemudian juga ada pada sektor pariwisata. Nah di 2020 kemudian Kementerian Hukum dan HAM meneruskan tugas-tugas dari Kemenko bidang perekonomian terkait nasional focal point bisnis dan HAM. Nah disinilah kita memulai kerja-kerja dari Kementerian Hukum dan HAM diantaranya adalah menyusun gugus tugas nasional bisnis dan HAM. Kemudian juga membuat aplikasi prisma penilaian resiko bisnis dan HAM. Kemudian juga kita melakukan beberapa kegiatan-kegiatan di tahun 2021-nya. Kegiatan misalnya ada konsultasi publik, kemudian juga ada pertemuan-pertemuan membicarakan terkait dengan seranas bisnis dan HAM. Nah selanjutnya, sebenarnya kan implementasi daripada bisnis dan HAM ini di Indonesia sudah kita mulai sejak lama ya. Slide berikutnya hanya saja dilakukan oleh secara parsial, dilakukan sendiri-sendiri. Misalnya di sini pemerintah melakukan sendiri, kemudian juga organisasi masyarakat sipil ini melakukan sendiri, kemudian pelaku bisnis juga melakukan sendiri dan akademisi juga melakukan sendiri. Sehingga ini kan belum terstruktur dengan baik dan akhirnya tidak efektif dan tidak ada sinergitas kelihatan, sangat kelihatan di situ. Nah yang dilakukan itu kemarin adalah seperti misalnya yang dilakukan oleh teman-teman di NGO yaitu melakukan penelitian, kajian terkait bisnis dan HAM. Kemudian juga ada melakukan diseminasi, pelatihan, edukasi dari lembaga-lembaga misalnya juga dari pemerintah juga melakukan itu. Kemudian juga ada penguatan kapasitas aparatur negara, lintas kementerian dan multi pihak. Kemudian juga adanya penilaian dampak resiko, pembuatan panduan perusahaan dan juga keikutsertaan dalam jejaring regional maupun internasional. Ini yang dilakukan secara parsial oleh pemerintah Indonesia sendiri, juga ormasnya yang ada, kemudian pelaku bisnisnya dan akademisinya. Nah sehingga slide berikutnya, pemerintah akhirnya memutuskan melalui Kementerian Hukum dan HAM melembagakan ini, melembagakan bisnis dan HAM sebagai suatu kebijakan nasional dengan menyusun strategi nasional bisnis dan HAM atau kita sebut RANAS-B HAM. Dilanjutkan juga dengan membentuk gugus tugas nasional bisnis dan HAM, kemudian juga mendorong daerah kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM karena kita mempunyai tiga putihaga kantor wilayah sebagai perpanjang tanganan dari pusat. Nah kami mendorong kantor wilayah ini untuk membentuk gugus tugas daerah juga terkait bisnis dan HAM karena kita ketahui bahwa banyak perusahaan-perusahaan itu sebut berdiri di daerah. Tujuan sebenarnya dari SELANAS bisnis dan HAM ini adalah mendorong ataupun memberi arahan ataupun mencegah dan pemulihan yang efektif dari kegiatan bisnis, dari efek-efek negatif dari kegiatan bisnis, kemudian juga adanya peningkatan sinergitas, mendorong koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya. Nah ini sebenarnya dari tujuan dari SELANAS bisnis dan HAM. Lanjut, kita lihat gugus tugas nasional bisnis dan HAM dulu. Nah gugus tugas nasional bisnis dan HAM ini sudah dibentuk tahun lalu dengan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM, ditanda tangannya oleh Bapak Menteri Hukum dan HAM. Ini juga bertugas, salah satu tugas daripada tugas nasional bisnis dan HAM ini adalah menyusun strategi bisnis dan HAM, termasuk juga aksi-aksi yang akan dilakukan nantinya. Slide berikutnya. Gugus tugas nasional bisnis dan HAM ini terdiri atau beranggotakan 20 kementerian dan lembaga dan dibantu dengan 7 mitra non-kementerian lembaga. 7 mitra itu termasuk juga di sini adalah ELSAM ya, yang tercantum dalam SK gugus tugas nasional bisnis dan HAM. Nah tugasnya adalah menyusun draft seranas, kemudian mengkoordinasikan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan, kemudian melaporkan hasil pelaksanaan kepada Menteri Hukum dan HAM, kemudian juga ada tugas dari gugus tugas mitra adalah mendukung. Mendukung tugas dari gugus tugas nasional dan memberikan masukan dan rekomendasi. Nah di dalam gugus tugas nasional itu terbagi dari 5 bidang, ada bidang peningkatan pemahaman kesadaran, bidang pengembangan regulasi, kemudian bidang pemulihan akses pelanggaran HAM, dan bidang peningkatan kepatuhan pelaku usaha, dan yang terakhir adalah bidang monitoring evaluasi pelaksanaan bisnis dan HAM. Setelah selanjutnya, kita masuk pada strategi bisnis dan HAM, di dalam seranas bisnis dan HAM yang sudah kita susun, dan sudah kita ajukan RPR Press-nya, izin prakasanya sudah kita ajukan, untuk supaya ini menjadi peraturan presiden bisa di tahun ini keluar, karena kemarin kita tidak masuk prosun perundang-undangan di tahun yang lalu, sehingga ini menjadi izin prakarsa. Ketika kita minta izin prakarsa, memang benar-benar kita seperti disidang, ditanya oleh sekretariat negara, urgensi daripada RPR Press yang akan kita mintakan izin prakarsanya. Nah di dalam seranas bisnis dan HAM ini ada tiga strategi. Strategi pertama adalah peningkatan pemahaman kapasitas dan promosi dari semua pemangku kepentingan, strategi pertama. Kemudian strategi kedua adalah pengembangan regulasi atau kebijakan yang mendukung penghormatan HAM. Nah seperti kita ketahui tadi, saya sempat menyimak daripada pemaparan dari para peneliti di ELSAM terkait dengan peraturan perundang-undangan yang memang belum banyak mengatur perlindungan hak asasi manusia terkait di bidang teknologi informasi. Nah oleh karena itu ya salah satu di strategi bisnis dan HAM, stranas bisnis dan HAM, ada di strategi kedua bagaimana nanti itu kita buat pengembangan regulasi atau kebijakan nanti yang mendukung penghormatan HAM. Tinggal kita nanti breakdown misalnya untuk teknologi informasi, kita perlu membuat suatu kebijakan seperti apa. Yang sekarang kan sebenarnya ada terkait perlindungan data pribadi ya. Nah ini yang mudah-mudahan bisa segera juga menjadi suatu undang-undang. Kemudian strategi ketiga adalah menjamin pemulihan dan akses terhadap keadilan bagi korban pelanggaran HAM dalam dunia bisnis. Nah ini penting sekali karena berdasarkan data dari Komnas HAM, ini korporasi menempati urutan kedua sebagai pelanggaran HAM. Nah apakah kita kan bisa melihat apakah dalam perusahaan itu memang sudah ada akses pemulihan, apakah tidak. Sebenarnya dalam stranas ini kita mendorong, mendorong perusahaan secara internal membuat satu akses terhadap pemulihan jika terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh perusahaan itu sendiri. Seperti misalnya apakah mereka sudah menyiapkan, menyediakan bantuan hukum ya ataukah seperti apa. Nah ini tiga strategi yang ada di stranas bisnis dan HAM yang saat ini kita mintakan RPS-nya. Kemudian slide berikutnya, kenapa kemudian ini sangat penting ya stranas bisnis dan HAM ini kita mintakan izin prakasa dan juga untuk menjadi kita bahas terkait peraturan presidennya adalah sebenarnya untuk memperkuat amanat konstitusi itu sendiri untuk melakukan pelimah HAM tadi, penghormatan, perlindungan, penegakan, pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia. Kemudian juga jika ini memang menjadi peraturan nantinya bahwa Indonesia akan menjadi negara kedua di ASEAN yang memiliki rencana aksi nasional bisnis dan HAM. Jadi kita menjadi negara yang kedua. Kemudian juga mendorong uji tuntas HAM di dunia usaha dan profitability di dunia usaha. Artinya memang ketika stranas bisnis dan HAM ini dilegalkan, ada legally bindingnya, tentunya bahwa ini sangat-sangat banyak hal yang keuntungan yang akan diterima oleh pelaku usaha seperti yang dijelaskan oleh Mbak Isabel tadi ya. Karena beberapa memang kalau kita lihat bahwa sekarang ini sudah tidak banyak perusahaan yang memang lebih menginginkan adanya hak asasi manusia ini ya, diatur gitu kan. Ini contohnya beberapa kali kita melakukan bimbingan teknis terkait dengan pemakaian aplikasi Prisma, ternyata aplikasi Prisma itulah yang sangat membantu beberapa perusahaan yang ada di Indonesia. Karena mereka sebenarnya diminta oleh perusahaan-perusahaan, mungkin rekanan mereka di luar negeri, apakah mereka ada terkait dengan, mereka sebenarnya minta sertifikat hak asasi manusianya, kira-kira seperti itu. Nah ketika kita menyampaikan Prisma ini, nah ini sangat menolong mereka bahwa inilah yang mereka inginkan. Jadi sebenarnya ini sangat membantu di dunia usaha untuk meningkatkan, bisa saja meningkatkan di pasar modal ataupun keuntungan daripada perusahaan itu sendiri. Kemudian juga memberikan peta jalan bagi Indonesia dalam mengatur aspek, protek, penghormatan, perlindungan, penghormatan, kemudian juga pemulihan daripada, sesuai dengan apa yang diamanaton oleh UNGPS. Ya lanjut. Nah ini juga kita dapatkan input-input dari para stakeholder terkait dengan forum-forum yang sudah kita lakukan. Ini ada kurang lebih 13 dari stakeholder yang kita dapatkan inputnya, termasuk di sini adalah teman-teman dari ELSAM, kemudian ada dari Sekretariat Kabinet, dari IGCN, dari APINDO, kemudian dari VERS, dari Kemenko, Polhukam, kemudian KPPA, kemudian Kemenlu, kemudian juga dari Kementerian BUMN, Kemen, Bapenas, Polri, OJK, dan Kemendes. Ini beberapa input yang kemarin kita dapatkan dari pertemuan-pertemuan, konsultasi publik pada beberapa waktu yang lalu. Lanjut. Nah ini kita lihat di strategi pertama, yaitu peningkatan pemahaman kapasitas dan promosi dari semua pemangku kepentingan, yang menjadi strategi pertama, kenapa yang seperti saya sampaikan tadi di awal, bahwa kita masih kurang, masih kurang, masih awam terkait bisnis dan HAM, baik itu kementerian lembaga juga maupun pelaku usaha itu sendiri. Sehingga kita menempatkan ini sebagai strategi pertama, artinya kita kenalin dulu deh, ini ada bisnis dan HAM, ada seranas bisnis dan HAM di Indonesia, kita kenalkan dulu. Mereka supaya tahu dulu bahwa bisnis dan HAM ini sangat berkaitan, seperti itu kira-kira. Jadi nanti di situ ada pembuatan-pembuatan materi terkait bisnis dan HAM, juga ada diseminasi atau sosialisasi, ada pelatihan dan sebagainya. Kemudian juga mungkin ada peningkatan kapasitas untuk kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah. Kemudian juga untuk pelaku usaha itu sendiri, agar mereka dengan harapan bahwa mereka sudah paham terkait bisnis dan HAM, bagaimana mengelola suatu perusahaan itu, tidak ada pelanggaran HAM di perusahaannya. Kemudian juga meningkatkan kapasitas juga dari masyarakat. Jadi peningkatan kapasitas pelatihan ini juga nanti kita kenalkan untuk semua. Jadi tidak hanya untuk kementerian lembaga atau artinya untuk pemerintah, tapi juga untuk pelaku usaha, untuk masyarakat. Nah ini sehingga kita sebenarnya sangat membutuhkan peran media dan media sosial untuk menyebarkan, memberikan sosialisasi terkait bisnis dan HAM ini. Ini strategi pertama. Kemudian di strategi kedua, yaitu pengembangan regulasi kebijakan dan panduan yang mendukung penghormatan hak asasi manusia. Slide berikutnya. Ibu mohon maaf, dua menit lagi ya. Ini sedikit, mungkin selesai pas. Ini menjadi strategi kedua karena memang banyaknya juga peraturan di Indonesia yang tumpang tindih, kemudian juga ada beberapa peraturan memang yang tidak diatur, belum diatur, sehingga ini harus menjadi strategi kedua dan juga menjadi catatan kita bahwa memang banyak peraturan-peraturan juga pasal-perpasalnya itu tidak ada, tidak berparameter hak asasi manusia. Nah ini kita akan melakukan pemetaan, pemetaan peraturan perundang-undangan yang terkait bisnis dan HAM, karena banyak sekali. Kita akan petakan apa saja, kemudian juga kita akan melakukan pembuatan pedoman atau kebijakan praktis dan teknis. Jadi ada pedoman-pedoman yang praktis dan teknis kita akan buat. Kemudian juga kebijakan HAM di perusahaan itu seperti apa akan kita lihat. Akan kita lihat kebijakan-kebijakan hak asasi manusia yang ada di perusahaan. Ini strategi kedua. Kemudian di strategi ketiga adalah memperkuat mekanisme pemulihan yang efektif. Lanjut ya, slide berikutnya. Nah, di sini adalah bagaimana perusahaan itu mempunyai mekanisme komplain atau mekanisme pengaduan dalam perusahaan. Kemudian juga mekanisme ini kita dorong untuk perusahaan itu membuat. Tapi tentunya pada kita lebih memilih restoratif justice ya. Jangan langsung kita laporkan misalnya ke kepolisian. Kalau bisa memang kita selesaikan internal dulu. Jadi perusahaan itu ada mekanismenya seperti itu. Jadi juga mekanismenya juga berupa yang non-judisial tapi berbasis negara. Ini harapan kami di strategi ketiga mendorong perusahaan itu juga membuat suatu mekanisme dalam pengaduan-pengaduan ataupun pemulihan. Tentunya ini juga menjadi strategi yang sangat penting. Ya lanjut, nah ini adalah progres daripada penyusunan seranas bisnis dan HAM kita lihat di tahun sejak tahun 2021, Oktober. Ini kita lakukan konsultasi publik. Kemudian di November kita melakukan multi-stakeholder workshop. Kemudian di Desember tahun 2021 kita lakukan rapat-rapat penajaman, penajaman aksi strategi nasional bisnis dan HAM bagi kementerian dan lembaga. Kemudian juga kita melakukan finalisasi seranas bisnis dan HAM. Kemudian di Januari 2022 yang lalu kita melakukan rapat koordinasi dengan Dirjen Peraturan Perundang-Undangan mengenai rancangan peraturan presiden bisnis dan HAM. Kemudian di Februari bulan lalu, beberapa dua bulan yang lalu, kita mengirimkan izin prakasa kepada Bapak Presiden melalui Menteri Hukum dan HAM mengenai RPRPS seranas bisnis dan HAM. Dan Maret, ini kita kemarin melakukan rapat klarifikasi RPRPS seranas bisnis dan HAM dengan Sekretariat Negara sudah dilakukan. Ini sangat mendadak rapatnya. Rapat besok kita undangannya baru dapat malam. Jadi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara kemarin kita sebenarnya ingin duduk bareng-bareng dengan mitra terkait dengan apa yang akan kita sampaikan terkait dengan urgensi dari RPRPS tersebut. Namun karena mendadak sekali sehingga kemarin kita tidak bisa melakukan pertemuan-pertemuan lagi. Jadi kita dipepet oleh waktu oleh teman-teman di Seknek. Itu saja yang dapat saya sampaikan teman-teman. Jadi posisi terakhir dari seranas bisnis dan HAM ini sudah masuk di Sekretariat Negara untuk izin prakasa. Sudah dilakukan rapat klarifikasi dengan hasil bahwa akan kami susulkan lagi terkait dengan urgensi daripada RPRPS ini kepada Seknek untuk disampaikan ke Bapak Presiden. Karena ini sangat penting untuk di pemisahan antara HAM dengan seranas bisnis dan HAM. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Haji atas paparanya dan penjelasannya tentang seranas bisnis dan HAM. Teman-teman langsung saja kita akan mendengarkan dari Mas Ruben. Mas Ruben ada dua pertanyaan ya Mas ya. Bagaimana implementasi UNGPS itu sendiri di OVO Group. Dan seperti apa sih Mas pantangannya dalam implementasi ini UNGPS ini di pusat tempat maskerja. Silahkan Mas Ruben. Oke baik. Terima kasih Mbak Putri. Sebelumnya suara saya terdengar dengan jelas ya? Terdengar Mas. Oke baik. Dan aku juga mohon maaf kalau ada back noise di sini. Karena kebetulan di kantor juga sedang ada acara. Jadi pertama-tama sebelum aku menjawab ke kedua pertanyaan yang diberikan. Mbak Putri. Jadi pertama-tama aku mau mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada ELSAM yang sudah menyelenggarakan acara ini. Dan juga telah mengundang OVO untuk bisa berbagi praktik terbaik yang kami lakukan terkait dengan penerapan UNGPS ini ya Mbak. Nah sebelumnya mengingat posisi seraya sebagai DPO lead di OVO Group. Maka mungkin akan baiknya kalau aku menjelaskan praktik penerapan UNGPS ini spesifik dalam konteks pelindungan data pribadi sesuai dengan bidang saya. Nah kalau kita berbicara mengenai apa yang sudah OVO Group lakukan terkait dengan penerapan UNGPS. Utamanya terkait dengan pelindungan data pribadi. Yang dapat saya katakan adalah pertama memang istilah UNGPS atau prinsip-prinsip yang tertuang di dalam UNGPS tidak secara eksklusif disebutkan di dalam setiap technical document ataupun perangka kebijakan yang ada di dalam internal policy kami. Akan tetapi secara konflik prinsip-prinsip dasar yang ada di dalam UNGPS tersebut sudah kami implementasikan dengan baik. Dan juga sebenarnya kan sebelumnya sudah disampaikan oleh Mbak Alia bahwa ada tiga hal mendasar yang menjadi kunci bagaimana suatu kelaku usaha menghormati hak asasi manusia. Utamanya dalam konteks UNGPS. Yakni mulai dari policy commitment, lalu human rights due diligence, hingga juga ke bagaimana memberikan effective remedy. Secara prinsip ketiga hal ini sudah dilakukan OVO. Nah sebelum saya menjabarkan lebih jauh mengenai masing-masing elemen-elemen ini, mungkin perlu diketahui pertama oleh publik yang ada di sini ya, bahwa saat ini OVO sudah terkebar di lebih dari 600 kabupaten kota di Indonesia dan juga kami memiliki kurang lebih ada 10 juta active users setiap bulannya berdasarkan survei yang dilakukan oleh kadens internasional pada awal Januari tahun ini. Nah mengingat seginya besarnya jumlah animo pengguna layanan OVO yang kami berikan, oleh karena itu kami sangat mengutamakan pentingnya penghormatan terhadap fakat konsumen kami, termasuk juga dalam konteks pelindungan data pribadi. Nah dalam upaya kami untuk memberikan jaminan pelindungan data pribadi bagi konsumen-konsumen kami, apa yang kami lakukan tentunya adalah berangkat dari pemahaman mendasar dari pihak manajemen, dari Board of Directors dan juga Board of Commissioner bahwa pelindungan data pribadi ini menjadi salah satu kawal kunci yang OVO tidak dapat hindari untuk saat ini. Nah untuk bisa kita merealisasikan komitmen dari manajemen ini, akhirnya ada beberapa langkah yang kami lakukan secara progresif di sini. Pertama-tama yang jelas pasti tentu kalau kawan-kawan di sini juga melihat di dalam aplikasi OVO dan juga di dalam web page kami juga, kami sudah menyediakan privacy notice atau pemberitahuan privasi yang mana mengatur mengenai tata kelola dari data pribadi konsumen-konsumen kami, selain itu juga kami memiliki aturan internal mulai dari singkat kebijakan, SOP, bahkan hingga hal-hal yang sifatnya berupa guideline atau pedoman. Yang mana semua dokumen internal perubahan ini adalah hal-hal yang mandasori dilakukan oleh setiap pegawai kami. Artinya tidak ada kekeliruan dalam hal bagaimana data pribadi konsumen kita bisa dikelola dan digunakan. Lalu selain itu juga tentu dari sisi industri kami sangat membuka ruang kemitraan dengan sebuah business partner dan juga relevant stakeholders lainnya. Dan untuk menjamin itu tentu kami memerlukan underlying agreement untuk mendukung kerjasama-kerjasama tersebut. Dan dalam upaya kami mendorong kerjasama yang baik dengan para pihak tersebut, tentu kami memuat ketentuan terkait dengan pelindungan data pribadi sebagai talah satu basis yang ada di dalam agreement kami, setanjang kerjasama tersebut memerlukan transfer data pribadi itu sendiri. Nah, lepas dari itu apa juga yang menjadi penting bagi OPPO dalam melindungi kakak-kakak manusia dari setiap konsumen kami. Khususnya terkait dengan data pribadi adalah tentu OPPO adalah salah satu leading company yang sudah memiliki BPO unit tersendiri di Indonesia. Dan ini juga boleh dibilang suatu kemajuan ya, bahwa OPPO melihat ini menjadi hal yang penting bagi upaya OPPO untuk memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi setiap customer yang memiliki BPO unit seperti ini. Dan juga yang lebih penting, lepas dari sekedar keberadaan aturan-aturan internal ataupun aturan eksternal seperti private notice, apa yang menjadi penting buat OPPO untuk menjamin pelindungan data pribadi adalah dari sisi teknologi yang digunakan. Nah, sejauh ini teknologi-teknologi yang OPPO gunakan dalam melakukan tata kelola data pribadi ini pun juga sudah mendapatkan sertifikasi ISO 27001 mengenai keamanan sistem informasi dan tata kelolanya. Nah, itu dari aspek policy commitment. Lalu kalau kita berbicara dari aspek human rights due diligence, apakah OPPO Group sudah melakukan ini? Ini secara parsial saya sampaikan sudah, karena kembali lagi karena fokus saya di kesempatan kali ini adalah membahas dari aspek pelindungan data pribadi, bahwa kami dalam melakukan kegiatan bisnis, kami juga sudah melakukan apa yang disebut dengan Mbak Alia sebelumnya yaitu data protection impact assessment. Artinya kami melakukan assessment yang menyeluruh, apakah setiap proyek ataupun inisiasi produk atau bisnis yang akan kami munculkan itu sudah berkesutuan dengan standar pelindungan HAM atau standar pelindungan data pribadi untuk lainnya. Dan selain itu juga, kami juga melakukan assessment apa yang kami sebut sebagai PANSEC atau PANDOR security assessment untuk memastikan secara teknis pun juga layanan yang kita lakukan bekerja sama dengan PANDOR, mana pun juga sudah berkesutuan dengan aturan yang ada termasuk juga terkait dengan pelindungan data pribadi. Lalu kalau kita juga ada, kalau kita bicara dengan aspek issue human rights due diligence ini juga tentu penting buat kami selaku-pelaku industri juga untuk bekerja sama dengan pihak Lukafil dalam hal pemberian layanan verifikasi KYC untuk memastikan bahwa akun-akun yang akan terdaftar di OPA adalah memang akun-akun yang valid, bukan akun fraud, itu adalah salah satu langkah yang kami lakukan. Lalu kalau kita berbicara mengenai poin ketiga mengenai efektif kami, apakah OVO Group sudah memiliki ini atau tidak, jawabannya sudah. Bahwa kalau kawan-kawan aware di dalam flash of the notice kami, ataupun juga kawan-kawan bisa melihat di dalam layanan aplikasi kami, kami juga sudah memberikan ruang pusat bantuan yang mana kawan-kawan dapat mengajukan komplain secara langsung dan itu terbuka 24 jam. Jadi kawan-kawan tidak perlu khawatir bahwa kami sudah memiliki mekanisme in place terkait dengan menerima penutupan komplain dari customer-customer kami sesuai juga dengan arahan dari aturan-aturan yang berlaku di Bank Indonesia dan juga aturan OJK sepanjang antitas bisnis kami juga berkaitan dengan tempatan kami untuk penduduk dengan OJK. Dan aspek lain yang penting mungkin juga tidak banyak pelaku industri memperhatikan ini adalah kalau kita lihat belakangan ini di sosial media banyak sekali yang namanya akun-akun fiktif, akun-akun palsu yang mengatasnamakan suatu perusahaan tertentu. Nah, OVA menyadari pentingnya akan aspek-aspek take account seperti ini dan oleh karenanya kami bekerja sama dengan OJK, dengan BI dan juga kami memberikan laporan ke Kominfo dan juga ke sosial media companies terkait lainnya untuk men-take down seluruh akun-akun fiktif ini. Tujuannya apa? Adalah untuk menjamin agar customer kami tetap mendapatkan layanan efektif remedi yang tepat melalui channel yang kami miliki. Jadi tidak melalui channel-channel bondong atau channel-channel illegal tersebut. Itu untuk menjawab pertanyaan pertama, bagaimana penerapan mengenai UNGP. Lalu kalau untuk menjawab pertanyaan Mbak Putri, yang kedua mengenai kira-kira kendala tantangan apa sih yang OVO alami dalam hal meneraskan UNGP ini, mungkin ini sebenarnya bukan UNGP-nya terse ya, tetapi the idea of human rights itself. Karena mungkin kalau kita berbicara mengenai konsep akasasi manusia, mungkin itu bukan hal yang mudah untuk dicerna oleh rekan-rekan bisnis di sini. Sebagai contoh, ketika saya pertama kali menyusun Data Privacy Office Unit tersendiri di sini, itu pun juga saya mengalami banyak-banyak kendala untuk bisa bagaimana menjelaskan apa itu data pribadi, apa pentingnya pelindungan data pribadi buat OVO dan pelaku usaha yang ada di sini. Itu pun juga takes time, tetapi solusi yang bisa dilakukan adalah dengan menyesuaikan bahasa-bahasa yang ada di dalam konteks aturan pelindungan data pribadi ke dalam bahasa-bahasa bisnis yang cukup relevan dan juga mungkin bisa kita biasa menggunakannya sebagai bisnis use case, sehingga itu lebih konteksual dengan kebutuhan kita di sini. Jadi rasanya itu untuk menjawab dua pertanyaan tadi, mungkin aku punya satu rekomendasi terkait dengan keperluan UNGP ini. Mungkin rasanya penting ini aku meminta tolong malah Bu Haji Rati untuk bisa, kalau bisa mungkin nanti OVO bisa berkolaborasi ke depannya untuk sosialisasi dan implementasi terkait dengan UNGP ini. Rasanya ini adalah IBD bagus dan juga mungkin yang penting di sini adalah juga untuk melibatkan asosiasi-asosiasi industri lain. Sebagai contoh, kalau di kita kan kita ada ASTES, lalu ada juga ASPI, ASTES Sistem Pembayaran Indonesia, yang mana kalau kita ambil contoh misal di ASTES, kita sudah memiliki mengenai kode etik mengenai pelindungan data pribadi. Walaupun Mbak Alia bilang ini masih tanda tanya implementasinya akan seperti apa, tapi menurut saya ini adalah salah satu langkah baik yang perlu terus di support dan juga tetap perlu dikawal bersama agar supaya ini bisa menjadi role model, menjadi contoh baik bagi industri-industri lain ataupun asosiasi industri lain untuk mengambil langkah-langkah yang serupa. Jadi, karena kita bisa bersama-sama ini membangun bagaimana menarasikan isu hak asosiasi manusia secara lebih konkret ke dalam perspektif kacamata industri bisnis. Rasanya demikian dari aku, aku kembalikan lagi ke Mbak Putri. Terima kasih banyak Mas Puben, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Tadi kita sudah mendengar dari Mbak Alia maupun dari Ketika Penanggap, pada Isabel, sisul Bu Haji Rati, dan Mas Puben gitu. Saya ingin menanyakan apakah ada pertanyaan dari partisipan? Kalau belum ada, saya yang ingin bertanya ini. Untuk Bu Haji ya, Bu. Tadi Ibu sampaikan di paparan bahwa posisi terakhir skranas itu sedang menunggu pertemuan selanjutnya ya dengan Setnek itu untuk dibahas lebih lanjut, Bu. Nah, itu proyeknya sendiri seperti apa ya, Bu? Apakah kira-kira akan bisa rampung dalam waktu dekat ini atau bagaimana? Atau masih panjang perjalanan? Kemudian, mau ngebut video dulu saja. Ya, baik. Terkait dengan izin prakarsa. Ini kan sebenarnya yang diminta oleh Setnek ajalah semacam reasoning atau urgensi. Sebenarnya RPRPS ini sepenting apa ya untuk dijadikan seranas bisnis dan HAM? Jadi seranas bisnis dan HAM ini sepenting apa sih? Sehingga ini menjadi satu peraturan presiden. Kenapa enggak dimasukkan saja, diintegrasikan dengan ran HAM yang ada sekarang ini? Itu sebenarnya. Nah, tapi ini kan kita punya suatu alasan yang kuat sebenarnya. Karena pembedaannya adalah ketika ran HAM itu, itu kan ranahnya dari eksekutif ya. Nah, sementara bisnis dan HAM ini kita kan melibatkan pelaku usaha. Sehingga ini enggak akan nyambung nantinya gitu. Enggak akan menjadi, akan banyak persoalan lah nantinya kalau ini dijadikan satu. Karena tentunya sektor swasta itu juga tidak punya privasi sendiri gitu kan. Pemerintah juga seperti itu. Nah, sehingga kita sebenarnya menginginkan bahwa seranas bisnis dan HAM ini diatur oleh peraturan presiden tersendiri. Nah, itu kira-kira. Jadi, sebenarnya kemungkinannya ini bisa atau tidak sekarang kan tergantung kami, kita di tugas nasional untuk meyakinkan Bapak Presiden melalui segnek, urgensi daripada seranas bisnis dan HAM ini menjadi peraturan presiden. Seperti itu. Dan mudah-mudahan karena memang kurun waktu yang kita mintakan kan seranas bisnis dan HAM ini periodenya kan tiga tahun dan mulai tahun berjalan ini sekarang di 2022. Sehingga benar-benar harus ada peraturan presiden yang keluar di tahun 2022. Dan berharap ini sesegera mungkin akan bisa disetujui ya. Jadi, kita sebenarnya ini tugas dari gugus-tugas nasional untuk meyakinkan itu. Gitu, Mbak Alia. Oke, baik Bu. Semoga ya Bu ya bisa segera. Ya, mudah-mudahan. Saya izinkan saya. Kemudian pertanyaan selanjutnya untuk Mas Ruben ya. Mas Ruben, tadi Isabel menjelaskannya kenapa sih perusahaan itu harus peduli gitu ya atau mengadopsi UNGTS itu apa-apa pentingnya gitu. Nah, kalau yang Mas Ruben rasakan sendiri di OVO itu Mas, dampaknya apa sih Mas sebenarnya dari bisnis penerapan UNGTS tadi yang misalnya Mas bilang, apa namanya, istilahnya tidak UNGTS persi gitu kan. Tapi bahasanya disesuaikan gitu dalam kebijakan-kebijakan gitu. Nah, dampaknya apa Mas secara bisnis? Oke, ya kalau kita berbicara mengenai dampak dari menerapkan UNGTS secara literal di dalam konteks dunia industri, sebenarnya ada beberapa hal yang bisa dijadikan pertimbangan mengenai dampak. Pertama, tentu kami harus melakukan adaptasi lagi terhadap OKR yang dimiliki oleh perusahaan. Itu satu hal. Yang mana tentu ini implikasi dari penerapan perubahan OKR yang juga sebenarnya harus menyesuaikan lebih jauh secara lebih konkret dengan UNGTS ini, tentu akan berpengaruh kepada penentuan expenses dan juga revenue yang kami miliki tentu implikasinya ke arah tanah. Itu satu hal. Kedua, kalau kita berbicara untuk mengenai, mengimplementasikan UNGTS di dalam sosial dan dunia industri, yang perlu juga diperhatikan adalah aspek rentan waktu yang diperlukan bagi perusahaan untuk bisa mensosialisasikan ini ke kawan-kawan pekerja yang ada di sini. Yang mana ini pun juga tentu perlu waktu juga untuk kita bisa beradaptasi sama-sama untuk bisa menerapkan ini. Jadi kurang lebih akan terdampak ke dalam dua aspek itu, Mbak. Kalau kita berbicara mengenai penerapan UNGTS secara real di dalam konteks dunia industri. Oke, Mas. Terima kasih. Sedikit lagi, Mas Ruben. Dampaknya, apakah sudah pernah diukur ya, misalkan ketika sudah menerapkan UNGTS, apakah ada pengaruhnya terhadap kas dari customer, terhadap perusahaan? Misalkan, OVO sekarang sudah punya data privacy officer gitu kan, yang mana tapaknya belum mainstream ya, masih di Indonesia kalau saya salah mau dikoreksi. Nah, itu seperti apa, Mas? Dampaknya terhadap perusahaan? Oke. Kalau tadi ditanya bagaimana cara mengukur dampak dari penerapan UNGTS, mungkin spesifikasi dalam konteks data pribadi di dalam konteks dunia industri, mungkin ada beberapa hal yang mesti dijadikan catatan. Apa yang kita lakukan di sini adalah, pertama, tentu kami akan melakukan survei, dan juga sebenarnya ini adalah proyek di dalam tahun ini untuk melakukan survei yang diselenggarakan oleh tifat ketiga terkait dengan singkat kepuasan dari customer, terkait dengan penggunaan layanan OVO, utamanya terkait dengan aspek pelindungan data pribadi. Itu satu hal. Kedua, kita juga melakukan media monitoring untuk memantau kurang lebih bagaimana kondisi publik atau kondisi media melihat OVO dalam memberikan layanan-layanan kami dalam hal pelindungan data pribadi. Dan juga ketiga, kami juga memiliki survei yang sifatnya langsung kepada customer-customer kami di setiap daerah. Nah, melalui ketiga channel, inilah kami bisa kurang lebih mengukur. Dan ini kan juga kebetulan data privacy office juga baru berdiri tahun lalu, ya, jadi masih terlalu dini juga kalau mau dibilang bahwa sudah sangat luar biasa. Karena ini masih work in progress juga kami di sini. Tetapi secara presipil, kami sudah memproyeksikan itu untuk mengukur tingkat kepuasan customer melalui survei-survei yang tadi saya sebutkan. Oke, makasih, Pak Ruben. Saya ingin nanya juga ke Mbak Alia ya. Mbak Alia, sebenarnya prinsip UNGP ini kan tergolong baru ya, gitu. Yang tadinya berlakunya di sektor ekstraktif, kemudian di konteks kualitas gitu untuk, apa namanya, teknologi digital gitu. Nah, ada nggak sih, Mbak, sebenarnya contoh baik gitu ya, praktik baik di negara lain yang sudah menerapkan UNGP ini gitu? Atau contoh perusahaan juga boleh? Baik, terima kasih banyak Mbak Putri atas pertanyaannya. Sebenarnya mungkin kalau dari sisi regulasi ya, misalnya kalau tadi banyak didiskusikan bahwa salah satu tanggung jawab gitu, bentuk tanggung jawab dari perusahaan adalah dengan melakukan uji tuntas HAM ya, tadi dijelaskan Human Rights Due Diligence. Dan kalau kita melihat tren di banyak negara, misalnya di negara-negara Uni Eropa, sekarang regulasinya beranjak ke mandatory Human Rights Due Diligence. Jadi, pelaksanaan uji tuntas HAM ini dijadikan menjadi salah satu kewajiban gitu, atau yang wajib dilakukan oleh perusahaan-perusahaan sebelum kemudian melaksanakan operasi bisnisnya di masing-masing negara. Tapi tentunya ini akan menuai banyak tantangan ya, seperti yang tadi telah didiskusikan dan ditanyakan juga oleh Sam Yera terkait bagaimana kemudian implementasi dari Human Rights Due Diligence ini mengingat skala perusahaan itu sangat beragam sekali. Jadi, di Indonesia ada yang startup, ada yang mikorn, ada yang dikakorn, tentunya bagaimana kemudian kebutuhan untuk pelaksanaan uji tuntas HAM ini tentunya akan berbeda-beda bagi perusahaan dengan skala usaha yang berbeda-beda. Tentunya perusahaan yang besar seperti OVO Group akan berbeda dengan startup yang baru saja merintis bisnisnya di sektor teknologi digital, itu sebagai salah satu contoh komparasi. Karena jumlah data yang diproses, dikelola oleh perusahaan yang lebih besar tentunya resiko terhadap hak atas privasi, pelindungan data pribadinya tentu akan lebih tinggi. Jadi, kalau misalnya kita lihat contohnya starting point untuk melakukan uji tuntas HAM bagi perusahaan teknologi digital itu juga bermacam-macam. Kalau kita melihat salah satu foundational papers yang tadi sudah di-share linknya oleh Isabel, uji tuntas HAM itu untuk perusahaan teknologi digital itu bisa berangkat dari iti poin yang berbeda-beda. Ada bisa berdasarkan uji tuntas HAM berdasarkan kategori user tertentu di era tertentu yang dilakukan misalnya oleh Facebook yang sekarang berubah menjadi meta, pada saat itu melakukan uji tuntas HAM terkait dampaknya bagi disinformasi di Rohingya misalnya dampaknya disana. Jadi, mereka berangkat menganalisis uji tuntas HAM berdasarkan spesifik user tertentu di region tertentu. Ada lagi contoh lainnya misalnya melakukan uji tuntas HAM berdasarkan pengembangan produk yang baru. Tadi Isabel sempat menjelaskan mengenai bagaimana ketika perusahaan itu ingin expand baru, mengintroduce fitur-fitur baru, itu juga biasanya bisa menjadi salah satu milestone atau occasion yang bisa digunakan untuk melakukan uji tuntas HAM. Lagi-lagi ini contohnya masih banyak ke perusahaan-perusahaan yang beroperasi secara global ya, misalnya meta baru-baru ini juga melakukan uji tuntas HAM terkait penggunaan atau implementasi end-to-end encryption di seluruh platform dalam meta group gitu. Jadi, nanti ada WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Jadi, bagaimana kemudian nanti akan diimplementasikan end-to-end encryption yang sebenarnya itu akan terkait erat dengan perlindungan data pribadi dan hak atas privasi kita, khususnya mengenai communication ya, korespondensi komunikasi secara digital. Jadi, ada macam-macam juga sebenarnya contoh dari uji tuntas HAM dan bagaimana pemerintah oportunitinya untuk meregulasi itu, Mbak Putri. Namun, mungkin yang penting digarisbawahi bahwa uji tuntas HAM itu bukan sesuatu proses yang sekali selesai, habis itu selesai. Ini sebenarnya proses yang terus berjalan, ongoing, karena kemudian dengan perkembangan pesatnya teknologi, dampak HAM itu akan muncul terus seiring dengan perkembangan teknologi yang baru. Jadi, ini bukan sesuatu proses yang berhenti, selesai, tapi juga ini proses yang ongoing, kemudian mengupdate bagaimana kontekstualisasi dampak yang baru, misalnya dengan perkembangan teknologi, dan bagaimana kemudian hasil-hasil analisis tersebut digunakan, diintegrasikan dalam perubahan kebijakan. Dan ini terkait dengan yang baik dari pemerintah maupun dari perusahaan untuk kebijakan, kebijakan internalnya di perusahaan. Mungkin itu dari aku, mungkin sedikit respon dari tadi strategi yang dijelaskan oleh Ibu H.J. dan tawaran kolaborasi juga tadi yang datang dari Kak Ruben, Ibu. Jadi, terkait strategi kedua, terkait panduan, menyusun sebuah panduan untuk perusahaan teknologi terkait implementasi prinsip UNGP di Indonesia. Sebenarnya, Alsem juga sedang dalam, sebagai proses selanjutan dari riset ini, juga akan menyusun sebuah panduan yang secara spesifik kemudian menyasar untuk perusahaan teknologi digital, Ibu H.J. Jadi, ini juga sebenarnya menjadi salah satu potensi kolaborasi ke depannya. Tadi kita sudah dengar update-nya dari Ibu H.J. banyak bagaimana proses teranas bisnis dan HAM. Tapi kemudian untuk follow-up-nya, Alsem siap hand-in-hand bersama Kementerian Hukum dan HAM dan teman-teman private sector. Di sini juga ada Kak Ruben dari OVO untuk bersama-sama kemudian mengharus utamakan HAM dalam perusahaan di sektor teknologi digital di Indonesia. Mungkin itu dari aku kembali ke Mbak Putri. Baik, terima kasih Mbak Alia. Ibu Haji, tadi sudah banyak ya, Bu, ya. Harapan untuk kolaborasi gitu mengenai strategi kedua tadi. Semoga bisa tercapai ya, Bu, ya. Kolaborasinya ini sudah dihasilkan. Apa yang kita harapkan bersama. Baik, teman-teman semuanya tidak terasa waktu kita sudah hampir habis. Terima kasih kepada semua yang telah bergabung. Sebelum saya tutup, saya akan memberikan kesempatan bagi para penjaga untuk menyampaikan closing statement masing-masing 2 menit mungkin ya. Dimulai dari Ibu Haji, kemudian Mas Ruben dan Mbak Alia yang terakhir. Silahkan Ibu Haji. Bisa yang lain dulu, saya ada sedikit peti ini. Mungkin Mbak Alia dulu atau Mas Ruben, sebentar ya. Saya nanti pilih, kan ada yang harus saya kerjakan. Oke, baik. Mas Ruben dulu mungkin ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Putri. Kalau dari aku sendiri, sebenarnya tingkat saja ya. Bahwa pada prinsipnya, lepas kita memahami atau tahu dengan istilah UNGP, dari sisi OVO Group itu sendiri, pada dasarnya kami sangat sadar dan peduli akan kontumen kami. Bahkan itu menjadi salah satu dari pilar kami melakukan operasi kami di Indonesia. Dan oleh kakaknya, kustomer kami tidak perlu khawatir bahwa kami selalu mengedepankan interest dan juga kepentingan dari kustomer-kustomer kami, termasuk dalam hal bagaimana membungkinkan human rights di dalam konteks tanah industri. Demikian dari kami. Terima kasih Mbak Putri. Baik, terima kasih Mas Ruben. Selanjutnya, saya pilihkan Mbak Alia dulu. Terima kasih Mbak Putri. Mungkin cuma brief note untuk say thank you banget buat para narasumber yang sudah bergabung untuk mendiskusikan bagaimana peluang dan tantangan dalam pengimplementasinya UNGPIS di Indonesia ya, khususnya bagi perusahaan teknologi digital. Terima kasih untuk Ibu Haji Rati, Ibu Isabel yang sudah leave karena ada keperluan yang mendadak dan urgent. Kemudian Kak Ruben, terima kasih banyak. Dan Bapak Ibu yang sudah hadir, bergabung, berdiskusi selama kurang lebih 2 jam. Tentunya saya mengucapkan terima kasih banyak. Dan harapan ke depannya mungkin tentunya kita bisa mengawal bersama-sama ya, bagaimana kemudian prinsip-prinsip dari UNGPIS yang bertujuan untuk meningkatkan pelindungan dan penghormatan HAM ini dapat kita harus utamakan khususnya di sektor teknologi digital. Mungkin itu dari aku singkat kembali ke Mbak Putri. Mbak Putri juga terima kasih banyak sudah berkenan untuk memoderasi diskusinya. Terima kasih juga Mbak Alia. Yang terakhir, Ibu Haji Rati, saya ciklahkan Bu untuk kelas ini. Singkat saja, terkait dengan bisnis dan HAM, di mana sebenarnya Bapak Presiden pada peringatan Hari HAM sedunia di 10 Desember tahun lalu, 2021, sudah mengarahkan bahwa sebenarnya pemenuhan hak asasi manusia itu harus merambah ke dunia ekonomi. Jadi ini sebenarnya modal dasar kita terkait dengan seranas bisnis dan HAM ini. di mana Bapak Presiden pada saat itu juga mengamanatkan agar ke depannya negara mampu menciptakan Indonesia yang ramah terhadap investasi yang berkontribusi positif terhadap masyarakat dan negara. Jadi harapannya mudah-mudahan ini atas dukungan dari teman-teman ELSAM juga, kemudian juga dari pelaku usaha, Kementerian Lembaga juga, ini bisa implementasi UNGP, khususnya untuk yang seras bisnis dan HAM, ini bisa segera mungkin diimplementasikan di negara kita. Itu harapan kami. Dan oh iya, mungkin apa yang menjadi, bukan tawaran sih ya, ini karena akhirnya pertemuan ini bisa, kita bisa saling berkolaborasi, banyak yang bisa kita kolaborasikan. Tadi Mbak Alia juga terkait juga dengan sudah menyusun pedoman terkait dengan bisnis dan HAM untuk memenuhi strategi bisnis dan HAM yang itu strategi pertama, pertama, kedua, kedua. Kemudian juga untuk Mas Ruben, kami sebenarnya sudah punya aplikasi Prisma. aplikasi Prisma itu adalah penilaian resiko mandiri, sebenarnya self-assessment untuk bisnis dan HAM. Jadi mungkin kalau memang ada waktu, ini bisa kita bicarakan bagaimana teman-teman di sektor teknologi yang bergerak, dibilang teknologi, bisa memakai aplikasi Prisma ini. Ini bisa kita selanjutnya mungkin, entah siapa yang mau follow up, silakan seperti itu. Sekian, terima kasih Mbak Putri. Itu saja dari kami. Baik, terima kasih banyak Ibu Haji Rati, Bapak Ibu Soe dan teman-teman. Tadi kita sudah mendengarkan ya, penjelasan yang sangat komprehensif dari para pembicara tentang tantangan, tentang peluang, mungkin juga resiko dan tempat dari kemanjuan teknologi digital, pertemuan ekonomi digital terhadap aspek hak asasi manusia. Seperti tadi disampaikan oleh Isabel, seharusnya perusahaan dan juga negara tentunya itu berkomitmen untuk tidak mencidilai selapapun. Dan juga tadi Haji mengatakan bahwa prinsip fisik dan HAM ini juga salah satu cara untuk memperkuat amanah konstitusi. Kita harapkan sama-sama keserapan di NGG ini bisa segera berlaku ya di Indonesia, bisa segera diadopsi oleh banyak sektor, terutama sektor teknologi digital, dan juga terutama pemerintah menyiapkan regulasi yang dibutuhkan untuk itu. Terima kasih semuanya yang telah berpartisipasi. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan selama berjalannya acara. Disisi ini saya tutup. Terima kasih dan sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bu Ajai, Karumen, Pak Menteri. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Silahkan, Ibu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Mbak. Ijin live ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Mas Muis, Mas Edo, Mbak Weni, dan Mbak Jessica. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Mbak, semua. Terima kasih, Mas. Mungkin live-nya bisa dimatiin. Iya.